Intro Bad untuk industri perfilman India adalah family yang sangat berpengaruh. Bad adalah nama terkenal di industri Bollywood. Mereka telah berkecimpung di industri film selama beberapa dekade. Mereka memegang posisi yang kuat di industri ini dan telah menyutradarai banyak film blockbuster seperti Ras, Marder, Sadak dan banyak film lagi lainnya. Di antara nama terkenal Bad ada sutradara ternama Mukesh Bad, sutradara produser Mahesh Bad, aktris Sony Rastan, aktris Spuja Bad, aktris Alia Bad, dan juga sepupu Alia Emran Hashmi merupakan seorang aktor. Bagi Mahesh Bad, ia dikenal sebagai pencetak film panas blockbuster. Bad yang paling muda adalah Alia Bad. Ia adalah aktris besar saat ini. Karena Bad family seringkali menciptakan kontroversi, berikut adalah rahasia-rahasia tersembunyi family Bad. Alia mengatakan bahwa rumor terburuk yang pernah ia dengar tentang dirinya bahwa dia adalah anak dari Mahesh dan kakak dirinya Puja. Dan sepertinya itu semua berasal dari gambar sampul majalah tahun 80-an ini, yang menampilkan Mahesh Bad dan putrinya Puja Bad. Dengan judul sampul yang bertuliskan, jika Puja bukan putriku saya akan senang menikahinya. Tindakan dan pernyataan Mahesh Bad menimbulkan kecaman luas saat itu. Karena semua orang dari media hingga industri film, tidak menyukai tindakan dan pernyataan tidak sopan tersebut. Itu membuat sebagian besar orang bertanya-tanya, hubungan seperti apa Mahesh dan Puja miliki sebenarnya. Ya tentu Mahesh dan Puja memiliki hubungan ayah dan anak. Tapi kembali lagi membuat orang bertanya-tanya, mengapa Puja dan Mahesh tanpa berpikir melakukan tindakan berani seperti itu. Bukan mustahil Mahesh Bad dengan segala kenakalannya, bisa saja serius dengan pernyataannya itu. Karena tindakannya sudah membuktikan katanya. Tapi seberapa kuat pun orang mengumumkakan pendapatan masuk akalnya, Puja adalah anak resmi pernikahan Mahesh dan Loren. Puja adalah anak dari pernikahan Mahesh dan Loren atau Kiran Bat adalah fakta. Terlepas dari Puja yang sangat bangga menjadi anak Mahesh saat ini, tahukah kalian, adakalanya Puja tak ingin mengenal ayahnya. Ia juga membenci ibu saudari tirinya Alia Bat, Sonny Rastan. Ceritanya saat itu bermula ketika Mahesh Bad membangunkan Puja pukul setengah tiga pagi. Mahesh tanpa sepengetahuan istrinya Loren, memberitahu Puja bahwa ia memiliki wanita lain. Puja saat itu hanya bisa bengong menggelengkan kepala karena hal itu. Sejak saat itu Puja menenamkan dendam dalam hati kepada Sonny Rastan. Ia menyebut ibu Alia Bat itu penggoda yang jahat. Tiga membawa pergi ayahnya dari ibunya. Tapi Loren adalah ibu yang baik. Ia memberitahu Puja bahwa ayahnya yang baik itu tidak bersalah atas kegagalan rumah tangga bersamanya. Kalimat itu yang dipegang Puja sejauh ini yang bisa kita lihat, Puja ke Sonny atau ke Alia, mereka adalah satu keluarga yang damai. Masa Puja Bat mungkin sudah berakhir sekarang. Sementara sebagian masih mengingat wajah lugunya di film, jarang yang tahu bahwa Puja adalah wanita yang berbahaya. Satu pengakuan dari aktor Ranvir Shoray tunangan Puja yang gagal menikah saat itu, mengatakan bahwa Puja pintar membalikan fakta. Ranvir berbicara tentang bagaimana ia akhirnya membatalkan pertunangannya dengan Puja. Katanya Puja sering kehilangan kendali saat minum. Satu malam ia bertengkar dengan Ranvir, di mana adik Puja sampai mementung kepala Ranvir memakai besi. Lucunya kata Ranvir, Puja membolak-balik fakta itu seakan-akan ia yang ada di posisiku. Ranvir dan Puja lalu putus dengan buruk. Mereka lalu menemukan pasangan masing-masing kemudian menikah. Baik Puja atau Ranvir sudah bercerai dengan pasangan mereka masing-masing. Pasti kalian terheran-heran saat viral potongan video Alia Bhatt di acara Kofi Witkaran? Mengapa Alia bahkan tidak tahu nama presiden negaranya sendiri? Alia menyebut presiden India adalah Pritvirat Johan, yang mana itu adalah ketua menteri maharas terayang ke-17. Sepintar itukah Alia? Faktanya, Alia Bhatt menyelesaikan sekolahnya di jam Nabai Narsi School dan tidak kuliah. Dilaporkan bahwa sebagai siswi, Alia sering gagal dalam ujiannya. Alia tidak pernah menjadi murid yang baik dan tidak tertarik untuk belajar. Dia tidak pernah belajar dengan baik dan selalu mendapatkan nilai jelek dalam ujian. Dia adalah siswa di bawah rata-rata dan mimpinya hanya menjadi aktris. Dan ketika Karan Johar memberinya debut di Student of the Year, orang-orang yang menal aktris ini di jaman sekolahnya dulu, mengolok-olok Alia Bhatt di media sosial. Mengatakan bahwa Alia itu sebenarnya memiliki IQ yang rendah. Apakah ini benar? Kalau dilihat dari kemampuan akting Alia Bhatt, takkanlah orang bisa menghafal dan mengembangkan dialog, kalau saja ia tidak berwawasan yang luas. Apakah kalian pernah berpikir apa agama Alia Bhatt? Ada yang mengatakan ia Muslim, Kristen, ada juga yang mengatakan ia seorang Hindu. Pasalnya, Alia Bhattah pernah melewatkan postingan hari raya besar seperti Id, Diwali, dan juga Natal. Dan untuk menjawab satu masalah ini, ada banyak sekali fakta yang perlu kalian ketahui. Pertama dari semuanya, ayah Alia Bhattah lahir dari seorang ibu Muslim yang taat. Ia bernama Shirin Muhammad Ali. Tapi Mahesh yang lahir dari ibu Muslim itu, memiliki ayah yang merupakan seorang Hindu. Dan faktanya ayah ibu Mahesh atau kakek nenek Alia Bhattah itu tidak pernah menikah. Tapi Mahesh tentulah lahir sebagai Muslim. Fakta kedua, Mahesh menikahi ibu Alia Bhattah sebagai istri keduanya, telah menerima Islam sebagai agamanya pada tahun 1986. Sementara itu, ayah Soni Rastan adalah orang yang berasal dari Muslim Kashmir. Tapi ibu Soni Rastan yang merupakan orang Jerman, berasal dari keluarga Kristen. Sementara ibu Alia sendiri dikatakan sebagai ateis. Fakta keempat, ada kemungkinan Alia adalah ateis jika mengikut pada ibunya. Tapi orang sering menyebut keluarga Bhattah ini pro-Muslim dan anti-Hindu. Kalau kalian ingin fakta yang lebih ekstrim, ada di fakta kelima ini. Dikatakan bahwa anak pertama Mahesh Bhatt Rahul Bhatt dan istri pertamanya Mahesh Bhatt Loren Braik membiayai orang bernama David Hadley untuk satu kejadian di Mumbai pada tahun 2008. Mahesh Bhatt dikatakan bekerja untuk tujuan Muslim. Ia juga disebut merilis buku konspirasi 26 November. Fakta ke-6, orang-orang menyebut keluarga Bhatt adalah Muslim yang setia. Mereka hanya berpura-pura mempraktikan Hindu demi orang menonton filmnya di India. Jadi kesimpulannya, tidak ada yang tahu pasti apa agama yang dianut oleh Alia Bhatt. Tak ada bukti yang konkret. Meskipun ia mengucapkan semua selamat lebaran, selamat natal atau diwali, itu tak bisa menggambarkan satu yang pasti tentang agamanya. Kehidupan cinta Alia Bhatt tak kalah kontroversial dari ayah dan kakak tirinya. Jika desas-desus bisa dipercaya, Alia memiliki pacar pertamanya saat ia berada di kelas 10. Hubungan mereka bertahan lama-selama lebih dari 2 tahun. Namun menurut Alia, pacar pertamanya itu terlalu posesif dan mengontrol. Alia juga mengungkapkan bahwa pacarnya itu sangat berlebihan mengontrolnya. Bahkan untuk gaun yang akan dipakai Alia saja, harus laki-laki itu yang memilihkan. Sebelum membuat debutnya di Bollywood, Alia Bhatt menjalin hubungan dengan Ali Dadarkar. Keduanya berkencan selama beberapa tahun. Kemudian Alia mencampakannya begitu saja, setelah debut filmnya itu menjadi histi industri. Alia Bhatt kemudian berkencan dengan Sidarmal Khotra. Mereka bersama untuk beberapa tahun yang cukup lama. Putus lalu Alia menemukan Ranbir yang akan menikahinya sekarang. Fakta terakhir yang ada pada diri Alia ini bukan suatu rahasia, nepotisme, yang selalu membuat Alia dihujat sana-sini. Nepotisme tak mengapa jika saja Alia, mengakui dirinya benar-benar besar karena nepotisme. Namun Alia tidak pernah menerima fakta bahwa dirinya, mendapat kesempatan begitu muda di Bollywood karena ia anak bintang. Ketika ditanya tentang nepotisme, Alia selalu mengilak dengan mengatakan, bahwa nepotisme itu tidak ada di Bollywood. Nah itulah beberapa fakta tentang family Bhatt yang populer di Bollywood. Terlepas dari seluk beluk luar gabat yang kontroversial, harus jacungi jempol kalau Bhatt family ini berkali-kali menciptakan aktor-aktris hebat. Jadi mungkin kita bisa mengatakan Alia nepotisme tapi itu sangat adil. Juga tak ada yang bisa dikomplain buruk dari akting Alia Bhatt.